Hai jumpa lagi dengan tajam bengkel Purwakata berikut saya akan menampilkan tutorial bagaimana mengatasi motor yang tidak bisa setartar dan hal-hal apa saja yang perlu kalian lakukan silakan subscribe yang belum subscribe serta tulis comment like dan share ke channel saya ada bunyi selanjutnya kalian cek untuk kualitas baterai apakah powernya masih mencukupi untuk menggerakkan starter atau tidak dan bagian-bagian lainnya seperti tombol starter pada saat kontak di on berikutnya kalau sudah pada like mengenai kontak tombol starter dan baterai juga tegangannya mencukupi ini persiapkan kabel kurang lebih satu meter setengah untuk menjemper ke motor starter seperti ini untuk bagian positifnya kita kunci ke baut Hai aki untuk selanjutnya kabel yang menuju motor starter kita arahkan ke bagian input motor starternya langsung ini udah ada arusnya ya harus positif kita tempelkan di bagian input motor starter apakah ada reaksi atau tidak terhadap motor starter ini kalau memang tidak ada reaksi berarti karbon brush pada dinamo starter tersebut sudah haus sudah rusak terkeluarkan motor starternya sampai disini teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya sampai jumpa kembali di tutorial tutorial berikutnya salam sejahtera dan sehat selalu